Oke bumbu-bumbu yang harus disiapin yaitu bawang merah Kalian kalau yang besar-besar bisa pakai 5 siung Terus bawang putihnya 3 siung Kemudian ada kemiri, aku pakai 3 ya Tapi ini pecah jadi kayak 4 Terus ada lagi cabai, ini boleh pakai cabai besar juga Tapi aku nggak ada, jadi aku pakai cabai kecil aja atau cabai rawit Terus pakai ketumbar ini Kalian boleh pakai ketumbar yang diulek sendiri, aku pakainya bubuk ya Terus kunyit, kunyit ini boleh juga pakai yang kunyit ulek Kemudian ada laos Laos, terus ini jahenya sedikit aja Terus ini ada kencur, satu ruas kencur Kemang ini sebenarnya harusnya agak banyak Tapi karena aku nggak punya Yaudah pakai seadanya, ini tadi aku metik di belakang rumah Ada sedikit, lalu ini ada serai Serai kemudian ini daun salam ya, udah agak kering di kulkas Harap maklum, terus ini ada daun jeruk Terus ini aku lele-nya pakai setengah kilo lele Nah ini dia bumbu-bumbu yang harus kita siapin ya Sekarang kita mau mulai masak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kita This is my family Bersama aku, Uma Indie Teman-teman, gimana karbar kalian semua Semoga selalu sehat ya Maaf jadi beribet aku ngomongnya Dan semoga kita selalu dikasih riski Yang melimpah oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Teman-teman, kalian suka nggak masak lele? Biasanya dimasak apa aja? Aku biasanya cuma digoreng-goreng sih Tapi kali ini aku mau bikin mangut lele ya Mangut lele itu makanan khas Jogja Jadi kalau di sini mungkin bisa dibilang lele bumbu kuning gitu Nah bahan-bahannya udah aku sebutin tadi di awal Apa aja kalian bisa siapin ya Terus yang aku tadi kelupaan Nggak aku sebutin kalian siapin santan Aku pakenya santan kara Kalian bisa juga pake santan yang Parutan sendiri ya Meres sendiri itu juga boleh Nah ini sekarang kita kupas dulu Untuk bawang merah sama bawang putih Terus kupas juga Untuk laos Terus Kukencurnya juga ya Kukencurnya juga ya Maksudnya juga ya Kukicur selamat menikmati 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 ini aku masih ambil serai kalau kalian pengen serainya lebih rapi kalian bisa ikat ya ikatnya serai juga Nah kalau udah harum tadi aku udah tambahin air ya ini kalau udah tambahin air terus masukin ketumbarnya ketumbar bubuk aduk-aduk terus tambahin juga kunyitnya nah ini enaknya kalau pakai kunyit bubuk tuh misal Oh kurang kuning bisa tambahin lagi bisa tambahin lagi jadi dikit-dikit gitu ini aku kurang lebih dipakainya dua sendok teh ya kalian sesuai selera aja sih tergantung banyaknya air sebenernya kalau ini kan aku biar kunyit tuh biar selain rasanya lebih enak juga biar warnanya lebih cantik kalau udah mendidih airnya tambahin santannya yang udah kita aduk di gelas tadi ya terus sekarang langsung aja masukin lah lele yang udah digoreng ini lele-nya digoreng kering ya kalau lele yang kecil-kecil kalau lele-nya besar enaknya digoreng setengah mateng karena lele aku tuh kecil-kecil setengah kilo dapet 8 banyak banget jadi digorengnya kering gitu kalau dia digoreng setengah mateng nanti nggak ada dagingnya gitu kata bunda aku sih gitu makanya ini aku goreng kering nah ini aku mau iris-iris cabenya kenapa aku enggak ulek tadi cabenya karena aku mau ngisihin dulu untuk anak-anak yang nggak pedas nanti kalau udah aku sisiin baru aku masukin caben sama kemanginya gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tadi kemangi sama cabainya Setelah aku ngisiin 2 lele untuk anak-anak Ini udah mendidih, udah matang Dan jangan lupa untuk bersih-bersih Setelah kita masak Oke teman-teman Ini enak banget manut lele Kalian bisa cobain di rumah Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Siapa tau ada yang butuh resep manut lele ini Makasih udah nonton sampai akhir Dan selalu dukung channel aku Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax